Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara pasca meninggalnya KADES Sinar Pagi, Nazarudin tahun 2022 yang lalu, pemilihan kepala desa pergantian antar waktu pun digelar. Saat ditutup pendaftaran KADES PAW, terdapat 4 calon KADES yang melakukan pendaftaran di Sekretariat PILKADES PAW Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan. Akibat meninggal dunia, Nazarudin selaku Kepala Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan pada tahun 2022 lalu. Saat ini pihak Panitia FILKADES PAW bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kaur dan Kecamatan Kaur Selatan telah menutup pendaftaran FILKADES PAW-nya. Pada pendaftaran FILKADES PAW ini terdapat 4 bakal calon yang mencalonkan diri. Dikatakan Ketua Panitia FILKADES PAW Sinar Pagi pada penutupan pendaftaran tersebut. Terdapat 4 bakal calon yang mendaptarkan diri sebagai calon Kepala Desa Sinar Pagi. Selanjutnya pihaknya pun akan melakukan verifikasi secara faktual, berkas-berkas persaratan yang diajukan oleh para calon. Hasil verifikasi pun akan diumumkan kepada pihak Kecamatan Kaur Selatan, Dinas PMD Kaur dan masyarakat khususnya Desa Sinar Pagi. Kecamatan Kaur Selatan menyampaikan pada FILKADES PAW ini ada beberapa persyaratan. yang harus dipenuhi oleh calon Kepala Desa. Apabila terdapat lebih dari 3 calon yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pihaknya akan menyelesaikan kembali dengan perpatokan 4 tahapan, yaitu pengalaman kerja calon Kepala Desa, umur atau usia, latar belakang pendidikan, dan terakhir tes tertulis. Sementara untuk tes tertulis ini meliputi wawasan kebangsaan dan seputaran pemerintahan. Kecamatan Kepala Desa, umur atau usia, dan terakhir tes tertulis. Kecamatan Kepala Desa, umur atau usia, dan terakhir tes tertulis itu seputar pemerintahan dan kita saja wawasan pemerintahan. Ada pun 4 orang calon PAW tersebut, ialah Yudi Arsan, Lisni Arneti, Nusran, dan Yulian Agus Medi. Sedangkan untuk jadwal pemilihan, KADES PAW akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023 mendatang. Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan.